Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel AK Pro sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe atau berlangganan dan aktifin loncengnya, sehingga kalau aku update video baru, kalian gak ketinggalan guys oke, terima kasih bagi teman-teman yang udah subscribe dan like video ini langsung aja kita masuk ke videonya aja ya oke guys, di video kali ini aku bakal share tema MIUI 10 lagi yang tentunya cukup recommended, bukan cukup sih sangat recommended buat kalian pakai dan terapkan di handphone Xiaomi kalian guys dan tentunya tema-tema yang aku share kali ini bakal tembus ke semua aplikasi guys semua tema ini tuh ada di theme store kalian jadi kalian tinggal cari di theme store Xiaomi kalian langsung download dan install aja guys oke, kita langsung masuk aja tema yang pertama tapi sebelum masuk tema yang pertama, ini aku menggunakan tema yang cukup menarik juga dan videonya sudah aku share di video aku yang kemarin guys jadi bagi kalian yang belum nonton video aku yang kemarin kalian itu bisa nonton aja karena aku udah share banyak tema yang tentunya cukup menarik juga guys oke, kita langsung masuk ke tema yang pertama aja dan tampilan awal temanya seperti itu kita langsung masuk ke lock screennya terlebih dahulu dan di lock screennya ada widget yang cukup menarik menurut aku karena widgetnya cukup bagus dan ada toggle disini kita langsung buka aja dan tampilan awal temanya seperti itu kita langsung lihat di icon-iconnya icon-iconnya itu cukup rapih sehingga enak banget untuk dipandang mata dan dipakai untuk sehari-hari guys oke, kita coba lihat di navigasi bar-nya di navigasi bar-nya pun berubah menjadi seperti itu cukup bagus kita lihat di status bar-nya di status bar-nya ada logo baterai-nya seperti itu ada logo sinyalnya berubah menjadi seperti itu kita langsung coba lihat disininya dan disini berubah menjadi seperti itu guys cukup menarik oke, kita langsung lihat di volume-nya di volume-nya hanya berubah sedikit ada pingganya seperti itu kita langsung cek di dial-up-nya aja di dial-up cukup berubah seperti itu kita coba lihat di pesannya dan di pesan tentunya berubah menjadi seperti ini guys cukup menarik untuk bagian pesannya oke, kita langsung coba di pengaturan aja dan di pengaturan wah, ini menurut aku cukup bagus karena di pengaturannya itu rapih minimalis karena aku suka banget itu tema yang sangat minimalis seperti ini dan tentunya rapih gitu guys jadi kayak semuanya itu rapih jadi enak banget untuk dipandang mata guys oke, kita langsung masuk ke youtube aja dan di youtube akan berubah dan di youtube ternyata tidak berubah masih standar seperti itu kita coba lihat di whatsappnya apakah berubah di whatsapp dan ternyata di whatsapp tidak berubah masih standar aja guys tapi untuk overall untuk tema ini cukup menarik dari segi icon-icon dan di segi lainnya guys dan tentunya tema ini cukup enteng banget jadi cocok lah untuk dipakai seharian ya oke, kita langsung masuk ke tema selanjutnya aja yaitu godong paku versi 10 oke, kita langsung terapkan saja dan tampilan awal temanya seperti itu kita langsung masuk ke lock screennya terlebih dahulu dan di lock screennya hanya ada jam dan tanggal kita buka aja dan tampilan awal temanya seperti ini kita langsung bahas di iconnya dan menurut aku icon-iconnya itu cukup menarik dengan ada facebook di atasnya ada kayak semacam notifikasi-notifikasinya itu dan iconnya pun juga menjadi cukup rapi dan tentunya sangat menarik guys oke, kita lihat di navigasi barnnya di navigasi barnnya berubah menjadi seperti itu di status barnnya pun berubah menjadi seperti itu kita coba lihat disini dan berubah menjadi seperti itu guys menurut aku cukup menarik dengan warna hijau-hijau seperti itu oke, kita langsung coba ke volumenya aja dan di volume hanya berubah sedikit hanya warnanya oke, kita langsung masuk ke dial up dan di dial up tentunya berubah menjadi seperti itu guys cukup bagus banget oke, kita langsung masuk ke pesan dan di pesan tentunya berubah menjadi seperti ini cukup bagus untuk segi pesannya oke, kita langsung masuk ke pengaturan dan di pengaturan tentunya berubah guys dan berubahnya pun menjadi cukup menarik bukan cukup sih, sangat menarik dan bagus banget untuk dipakai sehari-hari dan tentunya enak banget dibandang mata guys oke, kita langsung masuk ke youtube-nya aja apakah berubah di youtube? dan ternyata di youtube tidak berubah guys masih standar youtube oke, kita langsung coba ke whatsappnya apakah berubah di whatsapp? dan di whatsapp tentunya berubah guys kita coba lihat di dalamnya berubah menjadi seperti itu guys untuk whatsapp berubah jadi di youtube tidak berubah tapi di whatsapp berubah jadi cukup menarik untuk tema ini guys dan tentunya tema ini pun enteng banget jadi worth it untuk di download sih untuk recent appsnya juga berubah menjadi seperti itu guys dan tema ini tentunya sangat recommended banget guys oke, kita langsung masuk ke tema selanjutnya aja yaitu i'm boss versi 10 guys oke, kita langsung tarapkan saja dan tampilan awal temanya seperti itu kita langsung masuk ke log screennya terlebih dahulu dan di log screennya ada widget seperti itu dan kita langsung buka aja oke, dan tampilan awal temanya seperti itu kita lihat di icon-iconnya icon-iconnya seperti itu guys cukup simple, rapih dan tentunya sangat menarik banget oke, kita lihat di navigasi barnya di navigasi barnya berubah menjadi seperti itu di status barnya pun menjadi seperti itu guys kita coba lihat disini dan disini berubah menjadi seperti itu cukup menarik banget untuk desain icon-iconnya guys oke, kita langsung masuk ke dial upnya aja di dial up berubah menjadi seperti itu wah, ini apa ini? ada naruto atau apa ini? oke, kita langsung masuk ke pesan dan di pesan berubah menjadi seperti itu guys tentunya di pesan berubah oke, kita langsung masuk ke volume coba dan di volume berubah seperti itu oke, kita langsung masuk ke pengaturan aja dan di pengaturan tentunya berubah menjadi seperti itu guys oke, di pengaturan berubah menjadi seperti ini walaupun icon-iconnya sama seperti ini tapi cukup rapi penataannya guys jadi cukup menarik kita langsung masuk ke youtube aja apakah berubah di youtube dan di youtube ternyata tidak berubah masih standar youtube kita coba masuk ke whatsapp apakah berubah di whatsapp dan di whatsapp ternyata berubah guys kita lihat di whatsapp berubah menjadi seperti itu guys cukup menarik sih di whatsapp berubah menjadi seperti itu di tema-tema kali ini kayaknya di youtubenya itu jarang yang berubah tapi masuk ke whatsappnya itu berubah guys jadi cukup menarik sih untuk tema-tema kali ini dan temanya ini menurut aku cukup recommended karena dari segi icon dan sampai whatsapp pun berubah guys oke, kita langsung masuk ke tema selanjutnya aja yaitu famo dark versi 10 guys oke, kita langsung terapkan saja dan tampilan awal temanya seperti itu guys oke, kita langsung masuk ke log screennya terlebih dahulu dan di log screennya hanya ada widget seperti itu kita langsung buka aja dan tampilan awal temanya seperti ini kita langsung lihat di icon-iconnya menurut aku icon-iconnya standar aja hanya ada di pinggai-pinggainnya tapi cukup menarik guys oke, kita langsung masuk ke navigasi barnya di navigasi barnya berubah menjadi seperti itu cukup menarik di status barnya pun berubah menjadi seperti itu kita langsung coba disininya dan disini pun berubah menjadi seperti itu guys cukup menarik banget oke, kita langsung coba di dial upnya aja dan di dial up pun berubah menjadi seperti ini cukup menarik sih menurut aku kita langsung coba di pesan aja di pesan pun berubah menjadi seperti itu guys cukup bagus untuk segi pesannya juga oke, kita lihat di volumenya di volumenya tidak berubah kita masuk ke recent appsnya recent appsnya juga kayak biasa aja hanya berubah sedikit oke, kita langsung masuk ke pengaturan aja dan di pengaturan berubah menjadi seperti ini guys tampilannya gelap dengan icon-icon berwarna pink-pink atau ungu guys oke, pokoknya warnanya itu dan untuk icon-nya juga cukup menarik dengan ditata rapi seperti ini jadi cukup bagus guys oke, kita langsung masuk ke youtube aja bakal berubah di youtube dan di youtube lagi-lagi ternyata tidak berubah banyak sekali yang tidak berubah untuk segi youtube-nya kita coba lihat di whatsapp dan di whatsapp juga tidak berubah ternyata karena ukuran temanya kayaknya cuma 5MB doang jadi nggak terlalu banyak sih untuk yang berubah tapi menurut aku temanya ini cukup menarik karena di navigasi bar-nya juga udah berubah dan status bar-nya juga cukup bagus dan tentunya temanya enteng banget oke, kita langsung masuk ke tema selanjutnya aja yaitu tema yang terakhir yaitu Geisha versi 10 guys oke, ukuran temanya itu 54TMP kayaknya ini bakal banyak berubah oke, langsung kita terapkan saja oke, untuk tampilan awal temanya seperti itu kita coba masuk ke lock screen-nya terlebih dahulu dan di lock screen-nya juga cukup bagus ada beberapa widget di situ kita buka aja dan gaya membuka kuncinya pun juga bagus guys oke, kita coba lihat di icon-icon-nya menurut aku icon-nya itu cukup fresh ya guys dengan tampilan seperti itu menurut aku cukup bagus banget oke, kita lihat di navigasi bar-nya di navigasi bar-nya berubah ini guys standar Xiaomi-nya nggak seperti ini walaupun berubahnya kayak seperti itu doang kita lihat di status bar-nya di status bar-nya berubah menjadi seperti itu kita coba di sini dan di sini hanya berubah menjadi lebih transparan aja tapi aku suka banget juga seperti ini guys oke, kita masuk ke dial-up-nya di dial-up-nya tentunya berubah menjadi seperti itu cukup bagus kita lihat di pesannya di pesannya pun juga berubah menjadi cukup bagus karena tampilannya yang transparan-transparan seperti itu guys oke, kita langsung masuk ke pengaturan aja dan di pengaturan juga berubah menjadi seperti itu minimalis tapi bagus kita coba di volumenya di volumenya hanya berubah menjadi bezels seperti itu kita coba lihat di youtube kali guys dan ternyata di youtube tidak berubah hanya masih youtube standar seperti itu oke, kita coba lihat di whatsapp apakah berubah di whatsapp-nya dan di whatsapp juga tidak berubah guys untuk tema kali ini ukurannya sih lumayan 50 MB tapi yang aku suka itu dari segi icon-a-nya sih jujur aja untuk icon-a-nya fresh dan webbubber-nya dan gaya-gaya seperti lock screen-nya seperti ini cukup bagus guys menurut aku oke, kita coba lihat di recent apps-nya di recent apps-nya juga kayak standar saja hanya berubah sedikit saja guys dan overall untuk temanya menurut aku ini cukup menarik di bagian icon-a-connya karena aku juga cukup suka dengan icon-a-connya guys oke, mungkin itu aja video aku kali ini guys semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari tema untuk handphone Xiaomi kesayangan teman-teman guys oke, mungkin itu aja video kali ini thanks for watching my video jangan lupa like, comment, share, and subscribe bye-bye and see you guys on my next video sub indo by broth3rmax